Welcome back to jamtangan.com YouTube channel, markasnya Watch Enthusiast cerdas. Masih ingat sama Seiko 5 GMT rilisan tahun 2022? Itu lho yang langsung laris manis di serbu Watch Enthusiast. Gak heran sih, karena selain punya fitur GMT, Jubilee Brexit-nya juga menggoda iman. Apalagi yang Batman Bezel. Banyak banget yang cari dan jadi bestseller di jamtangan.com. Baru aja September lalu, rilis Seiko 5 Sport GMT terbaru dalam warna-warna yang keren banget. Langsung Minmode bawa ketiganya di hadapan kalian. Ada SSK033K1 dengan Silver Dial dan Batman Bezel. SSK035K1 dengan Sprite Green Dial dan Black Green Bezel. Dan terakhir ada SSK036K1 yang paling beda sendiri. Black Dial dengan aksen warna gold dan Calfskin Leather Strat. Cakep-cakep ya! Sebelum lebih jauh, klik tombol subscribe dulu biar gak ketinggalan update hot item kayak gini. Sudah, yuk move on! Jadi apa yang spesial? Desain sebenarnya masih sama kayak Seiko 5 GMT rilisan 2022 dengan case ala SKX yang ikonis. Crown terletak di posisi pukul 4 dan dilindungi crown guard. Kalau kalian ingat, Seiko SKX 007 sempet hits banget diantara kolektor. Makanya desain casenya diadopsi untuk lini Seiko 5 Sport termasuk 5KX GMT ini. Untuk model stainless steel strap, masih memakai Jubilee Brazel dengan 3-Volt Claps. Daya tarik ini emang harus dipertahankan sih. Ini yang bikin mewah, mengingatkan kita pada Rolex. Movement pun masih sama, pakai in-house automatic caliber 4R34 yang mendukung color atau office GMT. Seiko memang kerap pakai movement ini untuk entry-level GMT. 4R34 bekerja dengan quick set jarum GMT yang bergerak secara jumping hour. Detail movement juga bisa dilihat lewat seat row back case. Sebelum bahas tampilannya satu per satu, kita kupas dulu detail spesifikasinya. Case diameter 42,5 mm. Case thickness 13,6 mm. Luck to luck 46 mm. Case material stainless steel. Strap material, stainless steel untuk SSK 036K1 dan SSK 035K1. Sedangkan calfskin leather untuk SSK 036K1. Water resistance 100 meter. Glass material, hard light crystal with cyclops on dead window. Movement, automatic caliber 4R34. Power reserve 41 jam. Rilisan ini emang bertujuan untuk nge-refresh warna bezel dan dial biar kita makin banyak pilihan. Kayak SSK 033K1 ini. Jujur ini ganteng banget sih. Dipadukan silver dial, Batman bezelnya makin stand out. Kayak gini hands on-nya. Let's move ke SSK 035K1 yang gak kalah menggoda. Hook dial kayak gini banyak juga yang ngincer. Punya jarum GMT warna keemasan, dual-toon bezel dan jubilee bracelet. Nah, Seiko juga kasih opsi buat kamu yang suka tampilan lebih casual. SSK 036K1 ini jadi Seiko 5 Sport GMT pertama dengan leather strap. Dial hitam diberi matte finish, beda dengan dua model lainnya yang punya sunbrush finish dial. Two-tone case juga bikin makin karismatik. Warna silver dan gold berdampingan selaras. Ketiganya dilengkapi lumibright khas Seiko pada jarum dan marker. Kayak gini penampakannya saat minim cahaya. Maharnya berapa, Min? Mirip-mirip sama Seiko 5GMT rilisan 2022. Ada di kisaran 5,6 juta hingga 5,8 jutaan. Untuk harga segitu, dapet jam tangan automatic GMT dengan jubilee bracelet dan build quality sesolid ini jelas worth it sih. Kalau nggak worth it, nggak mungkin dong Seiko 5GMT sebelumnya laris manis. Sekian dari Minwatch. Like video ini dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan review jam terpanas. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax